Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel D21 Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat teman-teman Nah kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang kali ini Ini kebetulan trik banget ya Oke ikutin terus nih video D21 kita akan nge-review unit-unit apa aja dan harganya berapa aja Ikutin video gue sampai selesai Buat teman-teman yang belum tau Balai Lelang Smartbeat lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai Ada unit-unit apa aja teman-teman langsung cek aja di deskripsi ada informasi website dan juga alamat lengkapnya Nih yang banyak nyari nih Innova kita cek dulu nih Innova nya tipe apa Oke ini ada Innova G 2017 eksterior C interior C mesin C otomatik ya dan ini odometer udah di 100 ribuan Sayangnya ini masih yang bensin guys harga opennya di 225 juta Lumayan cukup tinggi ya 2017 loh Ini di Balai Lelang sih kalau menurut gue mungkin ada yang nge-beat tapi belum tentu juga nih akan laku sih di lelang berikutnya Karena kondisinya sih gue bilang kayak X Operational PT udah kusam-kusam gini catnya Kalau di bagian interior kita lihat Trim masih bawaan di door nya ya terus ini juga udah ada beberapa yang hilang-hilang Setir sih masih oke ya masih bertekstur 90 ribuan Automatic transmission joknya masih sarung Plafon sih masih kondisi oke cuman udah ada yang nge-blue-drew begini nih Ya kalau interior sih masih cukup wangi Odometernya aja yang agak tinggi 2017 velg sih masih oke Ini kalau teman-teman tertarik 225 juta 2017 tapi yang tipe bensin 2000 cc Oke si RV yang nyari si RV kodok Ini yang 2400 cc atau K24 otomatik ya tahun 2010 Pajak bulan 4 2020 harga 95 juta kita lihat grade nya Ini eksteriornya katanya B interiornya juga B mesinnya di C ya Odometer 87 ribuan tahun 2010 Ini 95 juta Nah ini baru di cat ulang Tapi keren banget ya Tuh catnya masih mengkilat banget Ini headlamp udah gantian apa dipoles nih Ini yang ini kan kusam Yang sebelah kanan nih masih bening banget Terus untuk di bagian sisi-sisinya masih oke Velg masih OEM Ini baru di repaint banget nih teman-teman Bagian atasnya pun juga masih oke banget ya Coba kita cek di interior Agak sedikit kusam Apalagi di bagian jok Setir udah sedikit mulai menipis Automatic transmission head unit sudah monitor double din Ya udah 82 ribuan soalnya Terus kondisinya nih yang 5 seater Pelafon Wah masih oke kalau pelafon Harga 95 juta 2400 cc Kalau untuk nyari tenaga Ini kayaknya oke banget nih Teman-teman langsung aja cek nih di balai relang smartbeat Di open di 95 juta rupiah Kita ke mobil berikutnya nih ada Nissan X-Trail Wah lumayan harganya di 225 juta Ini Nissan X-Trailnya tahun 2018 Eksteriornya masih B Interior B mesin C Nip odometer di 66 ribuan Dan transmisinya otomatik Kondisi pajaknya bulan 9, 2023 Ini kondisi eksterior sama interior masih B Cuman mesinnya di kategori C Teman-teman harus memperhatikan dulu nih Untuk di bagian keseluruhan unitnya Bedubu banget nih Jadi kalau emang teman-teman ngecek Di eksterior sih gak terlalu banyak PR Jadi masih cukup oke Tinggal dipoles lagi Kalau gak tinggal dicuci steam cuman ada baret-baret pemakaian aja Ini kita intip bareng-bareng nih Di bagian interiornya sih masih cukup apik Belum ada jok-jok yang bolong Ini harganya sih masih cukup lumayan nih Kalau menurut gue ya 225 juta Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih Langsung ke balai relang smartbeat Oke ini teman-teman berikutnya ada Mobilio warna putih nih Keren banget sih kalau menurut gue ya Ini kalau tahunnya 2017 Berionya tipe E CVT yang pasti ya Dengan pajak bulan 11 2023 Eksterior C, interior C mesin C Transmisi otomatik dengan Wow odometer lumayan ya 94 ribuan Harga opennya 135 juta Kalau gue liat sih di bagian eksterior Masih cukup oke Cuman kayaknya ada bekas repaint ya Ini udah gak terlalu ori Cetnya terus udah kusam banget Ini juga udah agak ngemit Dan agak menguning tuh di bagian kuartor belakang sebelah kanan Interior Kita coba cek Kalau di bagian interior sih Ini stir masih terbilang teksturnya cukup aman Masih cukup bersih Gak ada mode di steering wheel Terus di bagian head unit udah monitor double din Joknya sarung Plafon oke ya Seatnya masih lengkap Ini masih oke sih kalau menurut gue Velg juga masih OEM dengan kondisi ban udah agak menipis 135 juta 2017 Kalau emang teman-teman tertarik nih ada di Balai Lelang Smartbeat Banyak yang lagi nyari truk katanya nih Kita langsung coba cek aja nih ada truk Fuso nih ya Ini ada Mitsubishi Colt Ini Colt Fuso Ini gak tau nih ya Miring soalnya Kita langsung cek dari sini Ini Mitsubishi Colt FE73 Yang box ya tahun 2019 Sayang nota pajaknya gak ada teman-teman Eksteriornya katanya C Interior C Mesin terkategori di C Odometer 85 ribuan Dan ini diopen di 225 juta rupiah Kondisinya sih kalau gue bilang Masih terkategori cukup oke ya Dari ban juga masih kondisi sekitar 30%an kurang lebih Headlamp juga masih oke Ini yang 110 PS Nah ini juga boxnya yang long Yang double belakang Bannya dua Cuman bannya udah menipis Kalau yang depan sih masih cukup ya Kalau di bagian interior seperti apa nih Harga 200 jutaan Teman-teman bisa mendapatkan unit yang masih cukup Oke sih Oh ini door trimnya udah lepas Pernah dibongkar Tapi bongkarnya kayaknya kasar ya Ini di bagian cluster meternya Udah ada MID juga Gak ada airbag pastinya ya Setirnya udah agak menipis 85 ribuan odometernya udah beberapa kali lelang Sekarang diopennya di 225 juta Interiornya sih Kalau gue bilang masih cukup ya Ini kalau teman-teman tertarik nih Untuk di Fuso 110 PS ini yang FE73 Ini harganya di 225 juta Ini ada di balai lelang smartbeat Nah ini juga masih ada rencana 3 lagi nih Counter yang bakal dilelang Ini adalah Mitsubishi Fuso Yang FE73 kalau gak salah ya 110 PS Udah power steering Yang sebelah kanan Turbo intercooler pastinya Yang ini bug terbuka Ada double juga Ini box single nih Power steering Yang ini Fuso nya juga Counternya single Tapi bagnya besi ya Ini bakalan dilelang di balai lelang smartbeat Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih Tungguin aja lelangnya di balai lelang smartbeat Ada beberapa truck yang akan dilelang disini nih Berikutnya Fortuner teman-teman Warna hitam nih Kita langsung cek aja Fortuner nya tipe apa Fortuner VRZ ternyata 2017 Ini otomatik Dan ini eksteriornya C interior C mesin C pajaknya bulan 9 2023 Odometer 91 ribuan Harga open nya di 250 juta nih teman-teman VRZ 2017 Masih keren ya Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%an Ini udah ada cat yang sedikit nge-mate aja Udah ada nitik juga Penyok nih Kalau di interior kita coba cek Udah start stop engine button Ini kayaknya extra operational PT Karena disini pun juga udah ada sobek Steer nya juga udah ngelupas Otomatik Masih wangi banget dalamnya Udah ada rear entertain Bagian belakang juga masih oke Plafonnya masih bersih banget ya Head unit masih bawaan dari Toyotanya Odometer nya tuh ya 91 ribuan Ini kalau emang teman-teman lagi nyari VRZ nih Nah ini lagi dilelang nih teman-teman nih 250 juta pas tahun 2017 Guruan langsung cek di Balerang Smart Pit CR-V Ini juga ada yang nyari nih katanya nih Cuman kita ngecek dulu tahun berapa Ini CR-V nya CR-V yang 2000 cc otomatik ya RM1 2016 otomatik Dengan kondisi pajak bulan 10-2022 Odometer 130 ribuan Dan ini kayaknya extra operational PT ya Harganya lumayan Harga showroom 160 juta Ini harganya cukup oke sih Kalau menurut gue ya Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik Dan ini belum sold Baingan tunggu harga turun Ini tinggal dipoles-poles Cuman di bagian headlamp udah mengusam Kalau kita mau ngecek di bagian interior ya Oke bagian interior sih Masih terkategori cukup rapi Udah di retrim Ini kalau di bagian interior Stir yang sudah pasti udah ngelupas-ngelupas Joknya sih udah di retrim Di bagian konsol tengah masih oke Dashboard masih aman Plafon sih ya Gue bilang masih kategori cukup Masih wangi nih mobilnya Velg juga masih OEM Dengan kondisi ban Masih kategori cukup Harga 160 juta Kalau emang estimasinya teman-teman masuk Ini buruan nih Ada si RV RM1 ya 2016 Di Balai Lelang Smartbed Ada juga yang banyak nanya Mobil keluarga Grand Livina Nah ini ada nih 60 jutaan Grand Livina XP 2011 Pajak bulan 1 2023 Exterior C Interior C Mesin C Wow ini odometer udah di 252 ribuan Ini diopen di 69 juta rupiah Manual transmission Ini dia kondisinya Gimana nih menurut teman-teman Masih oke gak? Kalau dari penglihatan gue sih Repaint full body Tapi sudah kusam banget ya Velgnya masih OEM Dari bawaan Nissan-nya Kondisi ban sih sekitar 30-40% Ini catnya juga sudah nge-made Interiornya gimana? Oke interiornya Kusam ya 200 ribuan Ini juga Cuman masih cukup sih Kalau menurut gue 250 ribuan Stirnya masih oke Tapi joknya ya Ini nih Udah kusam banget Oh disini Automatic transmission Tulisannya tadi manual Nah teman-teman Mesti cek matiknya Masih oke apa enggak Ini harganya 69 juta Gimana? Kalau teman-teman masuk nih 2011 Untuk XV Livina nih Ada di Balai Lelang Smartbed Nah ini ada berikutnya Mobil Camry Kita cek Oh 200 jutaan Ini Camry-nya yang 2500 tipe G Automatic ya Dan ini 2017 Pajak bulan 11 2023 Ini 231 juta Kita cek grade-nya dulu Exterior B Interior B Mesin B Odometernya nih Ada di 60 ribuan Dan ini 231 juta Gimana nih Menurut teman-teman Ini dikunci sih Interiornya masih cukup sih Kalau menurut gue Walaupun ada sedikit kusam Kayaknya ex operational PT Ini kondisi apa adanya Dan masih cukup lah Kalau menurut gue Kita mengarah ke Reborn Ini warnanya cukup favorit ya Abu-abu Agak kecoklatan gitu Ini tipe G Dan ini Bensin masih Automatic transmission 2017 Teman-teman Harganya Di 225 juta Pajak bulan 3 2024 Dan ini Odometer Di 117 ribuan Exterior C Interior C Mesin C 225 nih Menurut teman-teman Masuk gak nih harganya 2017 Matic Kondisi sih Semuanya masih fabrikan ya Headlampnya Masih cukup Cuman yang sebelah kanan ini Agak sedikit mengusam Ini bekas repair juga tuh Sudah ada baut-bautnya Di bagian bumper Bunnya Kirang-kirang Lebih 30% Oke Sedikit intip aja dulu deh Di interiornya Ini agak sedikit Gelap ya Interior sih Masih cukup Joknya Sarung Ya ini harus di Retouch lagi lah Cuman kalau Kondisi Bensin 2017 Ini harganya lagi naik-naiknya sih 225 juta Menurut teman-teman Gimana Masuk apa gak nih Ini ada di Balai Elang Smartbeat Tangerang ya Buruan Jangan sampai ketinggalan nih teman-teman Oke ini Jarang-jarang ada nih Taksen Kita langsung cek nih Taksen tahun 2011 Ini Automatic transmission Odometer di 135 35 ribuan pajak bulan 2 2023 Taksennya masih yang bensin Eh Serior C Interior C Mesin C Dia open di 99 juta Kalau kita lihat sih Kondisinya Nah ini Bagian depannya Masih cukup ya Cetnya juga masih oke Ini kayaknya X dari Yang makanya CW ini teman-teman Tuh Velg masih OEM Dari Hyundai Kondisi ban Masih sekitar 40-50% Cuman nih Udah agak nge-mat ya Di bagian cetnya Terus di bagian belakang sih Masih cukup Sudah ada kamera mundur Interior nih Kenapa bisa dibilang Pemakaian ex-perempuan Karena Ini nih kayak gini Tuh Joknya warna pink Bikin sofa kayak gitu Ada Hiasan juga nih Kayak gini Cuman ada peci Gak tau nih Perempuan apa laki-laki Ada ngeblink-ngeblink juga Di Hyundai-nya Automatic transmission Head unit Sudah monitor double din Gak ada sunroof sama sekali Bagian interior Masih oke Tuh Masih cakep ya Di bagian interiornya Mesin juga katanya Masih C Cuman di bagian headlamp Sudah ada Pecah-pecah Retak rambut nih 99 juta Tahun 2011 Taksan bensin nih Teman-teman Langsung cek Di deskripsi video gue ini HR-V Warna abu-abu Ini 256 Agak tinggi juga Agak keras ya Eksteriornya kurang Interiornya mesin C Ini 2018 Nota pajak gak ada Ini yang tipe E Dan automatic transmission Odometer 40 ribuan Nah kondisinya mesin Sama interior sih Masih kondisi C Eksteriornya tuh yang kurang Ada baret-baret Interior tadi gue intip Di bagian dalamnya Masih oke sih Sayang banget ya Harus banyak repair nih Di bagian eksterior Kondisi velg Hamaban masih oke banget HR-V nih teman-teman 256 Wah ini ada Sigra nih Sigra nya tahun 2000 Berapa nih Kayaknya masih baru Eksterior B Interior B mesin B Ada Sigra 2022 Odometer masih 5000-an Ini Sigra nya tipe apa nih Ini kayaknya tipe yang Deluxe Oh iya yang Deluxe nih Kita cek nih Wah masih keren banget ya Dalamannya kayaknya apa ya Harganya masih belum tau nih Wuh Masih wangi Masih ada A-FAR nya Head unitnya sudah monitor Double DIN Ini Sigra yang R Ternyata Deluxe Tahun 2022 Harganya 150 juta rupiah Odometer masih 5000 perak Ini Odometer masih 5000 Automatic transmission Terus di bagian layout dashboardnya masih oke Sudah ada security Dan juga sudah ada retracknya Masih wangi banget Bau showroom banget ya Ini atasnya yang gue suka nih Sudah warna hitam Jadi sporty banget Ini kalau temen-temen Cari Sigra Yang automatic Tahun 2022 nih Eksterior B Interior B Mesin B Harganya 150 juta Pas Deluxe Ini yang nyari Sienta Siapa nih Sienta ada nih Warna hitam Kita langsung coba cek aja Di dalam Kalau di bagian eksterior sih Kondisinya Cukup-cukup aja ya Yuk kita coba cek ya Oke siapa nih yang nyari Sienta Ini kita langsung cek sekilas aja dulu Ada Sienta Odometer udah di 100 2000an 2017 Harga 135 juta Exterior C Interior C mesin C Dan ini manual transmission Sayang di kunci ya Ini kalau dari Velg sih Ini bukan Sienta yang tertinggi sih Kayaknya ya Ini Sientanya tipe G Jadi masih ada tipe V Masih ada tipe Q Ini yang tipe G Ini saya masih di kunci Interiornya kayak apa Sedikit aja kita intip Interior sih masih cukup oke sih Kalau menurut gue Stiri juga masih cukup lah Jadi walaupun agak menipis Dan odometer udah di 100 ribuan Ya Ini Sienta harga 135 juta Yang G 2017 Menurut temen-temen Masuk gak? Nih ada di Balelang Smartbit Kita kesananya Ada Mobilio Nah ini Mobilio Tahun berapa nih Kita langsung coba cek aja dulu ya Dari dalem nih Mobilio nya Otomatik Tahun 2018 Tipe yang E DD4 ya pastinya 2018 Pajak bulan 4 2023 Exterior C Exterior mesin C Odometer di 81 ribuan Kondisi dalamnya Head unit sudah monitor Double din Sudah ada mode steering wheel Setirnya masih oke Cuma agak kusam Kotor aja Plafon Agak kotor Nggak tahu nih Dari bengkel apa gimana Gak kotor begini kondisinya Harganya di 150 juta pas Harganya lumayan ya 2018 150 juta Kondisi bagian luarnya Agak-agak Kusam Bannya yang belakang Udah menipis 2018 Soalnya Oh ini bawaan pabrikan semua Udah agak menipis Odometer udah di 81 ribuan 2018 150 juta pas nih Mobilio lagi Naik-naiknya nih Temen-temen nih Kalau tertarik nih Ada beberapa mobil Buat keluarga ya Udah kita review Oke kita agak melipir nih Ada carry pickup lagi Harga 75 juta Warna putih Yang CX nih Yang sudah ACPS Tahun 2020 Pajak bulan 2 2022 Odometernya ada di 48 ribuan Exterior C Interior C Mesin C 75 juta Kondisi sih Masih cukup oke sih Kalau menurut gue Dalamannya juga masih cukup lah Ini masih serba C Terus disebelahnya nih Ada Kalia 100 juta sekarang 2018 Otomatik temen-temen Pajak bulan 5 2023 Exterior C Interior C Mesin C Odometernya di 114 ribuan Lumayan ya 100 juta pas Kondisinya Velg masih OEM Bannya Masih sekitar 40-50% Ada beberapa Barret-barret Dan penyak pemakaian Ini kayaknya udah di Spad-spad juga deh Kelihatan ada beberapa Belang Interiornya Udah kusam Di bagian armrest Setir agak menipis Wangi banget nih Wanginya ada banyak gak sih Otomatik ya Di bagian jok udah ada yang beberapa Pecah-pecah sarungnya Tapi sisanya sudah dilepas Tapi yang belakang masih pakai sarung Ya 100 juta pas nih Buat Kalia Otomatik ya 2018 Sekali lagi nih Smart Pit ini Nanti temen-temen bisa ikut lelang disana Itu hallnya Lelangnya ini setiap hari Rabu Jam 1 atau jam 2 siang Sampai dengan selesai Untuk informasi lebih lanjutnya Langsung cek di deskripsi Ada informasi lebih lanjutnya Tentang Balai Lelang Smart Pit Ada website-nya Dan temen-temen bisa langsung Cek kontak person-nya Di Balai Lelang Smart Pit Nah oke temen-temen Sekian aja nih Untuk informasi lelang Dari Balai Lelang Smart Pit Pada siang kali ini Semoga informasinya Bisa menjadi informasi Yang bermanfaat Buat temen-temen semua Gue Dozo21 undur diri Gue ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya Bye